sarapan selesai dalam beberapa menit gak nyampe 5 menit loh nyediainya nah langkah pertama kita pilih bayam daunnya aja ini yang sudah dicuci bersih dan direndam dengan garam ya akan kita potong-potong dan untuk teman-teman yang ingin memakai bayam malaysia atau bayam yang biasa boleh ya teman-teman dan pastikan bayamnya itu yang masih seger nah ini akan kita potong-potong semua dan sisihkan dulu pecahkan 2 butir telur dan kita aduk-aduk ya ini sampai tercampur merata telurnya bisa disuruh atau dari dalam kulkas boleh ya nah seperti ini sudah tercampur merata masukkan bayam yang sudah kita potong-potong tadi kemudian toge nya bawang merah bawang merah yang besar ya daun bawang kemudian tepung terigu 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan untuk pengenyalnya kita pakai tepung beras setengah sendok makan kaldu bubuk merica bubuk kemudian garam dan akan kita pakai saus tiram ya 1 sendok makan ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya nah pastikan sampai tercampur merata ya ini untuk lauk makan atau untuk sekedar camilan bisa ya teman-teman nah sesudah kita campur merata jika agak berair tambahkan tepung lagi tepungnya 2 sendok makan lagi kita tambah nah kemudian jangan lupa ditambahkan cabai rawit ya teman-teman supaya nanti ada sedikit rasa pedasnya ya akan kita masak panaskan pan nya dengan sedikit minyak aja tidak usah terlalu banyak setelah panas akan kita masak seperti biasa ya untuk teman-teman yang belum jelas resepnya cek di deskripsi box ya teman-teman dimana itu deskripsi box klik judul dari video ini nanti akan tertera disana takaran dan jangan lupa komen di bawah ya nah ini akan kita ratakan lalu kita masak beberapa menit dengan api sedang aja nah ini sudah mulai matang di bawah akan kita balik nah akan kita balik seperti ini pelan-pelan pelan-pelan jangan sampai jatuh di bawah nah seperti ini teman-teman akan kita tutup lagi nah kita tunggu sampai matang setelah matang nah seperti ini sudah matang bisa kita balik lagi sangat mudah sekali kan teman-teman dan kita sajikan untuk sarapan pagi untuk lauk makan untuk teman-teman yang males masak lauk dan sayuran sudah jadi satu teman-teman nah jangan lupa subscribe ya dan bunyikan belnya supaya kami semakin bersemangat lagi untuk memberikan video-video terbaru dan jangan lupa komen di bawah akan kita potong-potong teman-teman nah seperti ini dan bisa langsung disajikan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye